suheng rahayu setelur-setelur pecinta pesan aji dimanapun berada pada kesempatan kali ini kita saksikan mewarangi kris HP 5 kris pusaka keleng yang prasojo dari Yogyakarta dengan teknik warangan kuas dan celup warangan mangkuk kesuman khusus kelengan mewarangi kris keleng itu sebenarnya tidak mudah jika hanya menggunakan warangan kimia saja hasilnya akan hitam kelam sebenarnya ada gradiasi warna yang sangat sah dulu tentunya sebelum tahap diwarangi tahap dimetralkan lalu tahap mutih tujuannya agar bilah benar-benar bersih setelah tahap mutih selesai bilah dipersihkan dengan sabun dan jeruk nipis gosok-gosok dengan jeruk nipis agak sedikit menekan tujuannya karat-karat yang nempel ini hilang yang mana perlu juga disikat agar lebih maksimal setelah ini bersihkan dengan air dicemur setelah kering kita lihat hasil mutihnya bagaimana ini pusaka jalak tilam sari HP 5 yang neger sabi garap dalam yang sangat sahdu jika menyukai tayangan ini jangan lupa untuk klik gambar semuanya atau like yang belum subscribe monggo diklik subscribe-nya jangan lupa diklik gambar loncengnya agar mengikuti tayangan Umar keris salatiga kita lanjut kembali untuk mewarangi keris kelengan sebenarnya bukan hal yang mudah bila mana menggunakan warang kimia bahkan ada yang dicampur dengan tindak printer hasilnya terlihat dikosong tankelam sebenarnya kelengan itu bukan hitam kelam ada gradiasi warnanya yang sangat sah di sebenarnya dengan warangan teknik kuas seperti ini yaitu dengan batu warangan yang ditumbuk campur dengan air jeruk ini dikosok-kosok dengan sikat agak sedikit menekan dilakukan beberapa kali sehingga dirasa cukup lalu diangin-anginkan gosok-kosok hingga perata diangin-anginkan setelah diangin-anginkan tentunya dibersihkan dengan air sabun dan jeruk kembali ini ini harus hati-hati karena memiliki batu warangan itu batu warangan yang warnanya hitam kemerah-merahan ini ditumbuk halus lalu dikasih air jeruk kuas-kuas seperti ini sudah terlihat hitam setelah diangin-anginkan lalu dipersihkan dengan sabun ini sabun colek dan jeruk nipis lalu disikat ini biasanya agar bila ini bersih lalu kembali lagi bila mana kurang dilakukan kuas kembali gosok-gosok merata ini teknik namanya teknik kuas itu menggunakan batu warangan gunung atau disebut warangan pasar karena belinya di pasar tradisional biasanya dijual di toko-toko jami atau yang jual jami terus setelah diangin-anginkan agar hasilnya maksimal jika kurang kita gosok-gosok kembali dipuas menggunakan sikat ini sudah terlihat kelengnya lalu dilumuri dengan sabun yaitu sabun colek gosok-gosok ini butuh kekelatenan setelah dirasa perlu baru dipersihkan menggunakan air sehingga tahap warangan celup warangan celup ini menggunakan warangan bekas yang dicampur dengan air celup segar ini kita saksikan gradiasi warnanya sudah terlihat ngesap-nesapnya ini warangan seperti ini ini tujuannya apa untuk menimbulkan gradiasi warna kelengan itu tidak hitam kelam sebenarnya ada ngesap-nesapnya nah ini sah dunia warangan mahu kusuman kita lihat setelah itu dipersihkan dengan sabun lalu celup kembali dirasa cukup ya sudah lalu nanti dicuci lagi dengan sabun yang nanginkan warangannya selesai tekniknya seperti itu teknik kuas teknik celup ala mangkuk kusuman menggunakan warangan pasar atau badu warangan gunung selesai selesai warangan kelengan kas nangkuk kusuman saksikan saja hasilnya seperti itu nanti selesai itu diolesi minyak baru dipungkus plastik setelah tahap celup ini wajib dibersihkan dengan air sabun agar kadar-kadar rajin hilang kita saksikan keris pusaka Dapur Jalak Pilam Sari kelengan pusaka Prasojo dari Jakarta pusaka yang sangat pulen yang sangat sahdu pusaka pusaka garap dalam itu dilihat dari garapnya dan materialnya itu sungguh luar biasa pusaka kelengan kas dari Yogyakarta menggunakan warangan mangkuk kusuman menggunakan batu warangan gunung dan jeruk dan jeruk segar dan jeruk nipis segar yang dibeli di pasar itulah warangan alami walaupun diwarangi tetap dipersihkan dengan sabun ini medianya kalau teman-teman tanya apa bahannya warangan mangkuk kusuman bahannya seperti ini saya tunjukkan ini kalau mau beli bibit warangannya seperti ini ini namanya bibit warangan mangkuk kusuman jeruk segar setelah diwarangi kita saksikan ini kondisi warangkanya warangka orinya ini perlu nanti dibelitur ulang agar terlihat lebih mengkilap kondisinya seperti ini jilah dipungkus dengan plastik agar terhindar dari sentuhan juga kadar minyaknya meresap ini kita saksikan kondisi setelah diwarangi resap-resapnya ini dan serasa du mungkin kalau temen yang tahu kewarangan awami seperti ini bukan hitam kosong kelam seperti dicampur tinta pelinter itu namanya sama dengan mengecat bukan mewarangi bagi para subscriber rumah kriselatiga jika tertarik dengan pusaka jelak-jelam sari kelengan atau HP 5 ini monggo silahkan kontak akan mendapatkan harga spesial khusus subscriber dan harga yang lumayan murah keperuntungan bagi yang memiliki pusaka yang sangat sadu ini jika tertarik langsung kontak WA saja inilah sadunya subscriber omah kriselatiga mendapatkan mahar spesial atau khusus rahayu kontak telepon SMS WA 082 135 135 007 omah kriselatiga terima 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 terima